Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan Kami ucapkan selamat tanggal seluruh teman-teman mahasiswa baru FNIPA UI Dewa Sains 2021 melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN Kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Dr. N. Suprianto SSI MSC selaku Kaprodi Geoscience FNIPA UI lalu ada Bapak Muhammad Rizky Setiandi MT kemudian Ibu Diyah Nidita Sahdarani SSI MNRG kemudian ada Bapak Gama Abdul Jabar MSC selaku dosen Geoscience FNIPA UI karena telah berkenan hadir membersamai kita di acara welcoming mahasiswa baru Departemen Geoscience FNIPA UI 2021 tidak lupa juga kita ucapkan syukur Alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara welcoming mahasiswa baru Departemen Geoscience FNIPA UI 2021 dengan tema eksplorasi rumah bumi Wah, keren banget tuh Gifa temanya artinya apa tuh? Gini di, jadi artinya tuh mahasiswa baru akan menjalani kehidupan barunya di ranah perkuliahan dan akan menghadapi tantangan serta pertualangan yang baru nah kegiatan ini tuh tujuannya untuk mengembangkan para mabak kepada kehidupan yang baru yaitu perkuliahan dan tantangan-tantangan yang baru pula meskipun semuanya baru, tapi mereka harus menjalannya dengan baik, Dik mantap, keren banget semoga berjalannya acara Wellma pada hari ini disesuai dengan tujuan kita di tema acara tersebut ya nah, sebelum kita masuk ke acara berikutnya kayaknya kurang abdol kalau misalkan kita enggak memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang untuk itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu perkenalkan saya Dias Amarta bersama dengan rekan saya Gifa Asmahan yang akan memandu jalannya acara Wellma pada hari ini baik teman-teman berikutnya akan kami bacakan susun acara Wellma pada hari ini ya yang pertama ada sambutan dari kapal di kita nih yang kedua dilanjutkan oleh materi dari Mbak Dita nah, selanjutnya ada materi dari Pak Gama dan pemateri terakhir akan dibawakan oleh Bapak Andi kemudian untuk teman-teman yang ingin bertanya kami sediakan pula loh sesi tanya-jawab di sesi kelima selanjutnya, sebelum penutupan kita juga harus dokumentasi ya foto bareng-bareng mantap, keren banget ya gift dosen-dosen kita hari ini yang bakal ngasih materi nah, teman-teman bisa banget nih manfaatin agenda kita hari ini untuk benar-benar mengetahui tentang departemen kita nah, baik tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai ke acara yang pertama yaitu sambutan ketua program studi geoscience FMIPA UI kepada Bapak Dr. Eng Suprianto waktu dan tempat dipersilakan baik, terima kasih Dias, terima kasih Giva dan ini ada kakak tingkat lagi Atur Nagari, terima kasih Atur sudah join selamat pagi semuanya Assalamualaikum Wr. Wb salam sejahtera buat kita semua juga saya pertama ingin mengaturkan terima kasih ke atas kehadiran dan kesediaan Budita, Pak Gama, dan Pak Andi kalau saya sering manggilnya Bu, Pak ya kalau teman-teman manggil Mbak atau manggil Kak, nggak apa-apa izin saya melaporkan ke Pak Gama, Budita, dan Pak Andi bahwa ini teman-teman mahasiswa baru kita Angkatan 2021 ini Alhamdulillah sudah apa namanya sudah saling berkomunikasi sudah saling mengenal dalam grup GNG 2021 jumlah mahasiswa seluruhnya ini yang jalur SNMPTN PPKB dan jangan lupa tadi jarang disebut ya jalur olimpiade itu ada 49 saya bacakan kalau geologi reguler ada 13 geofisika reguler 13 geologi reguler 14 geofisika paralel 11 geologi paralel juga 11 jadi totalnya semuanya itu ada ada 49 tapi mungkin belum semuanya hadir di sini mudah-mudahan nggak lama lagi juga mereka akan join dan bersama-sama kita semua sambutan yang singkat ini saya ingin hanya sampaikan beberapa hal saja jadi yang pertama adalah orientasi untuk mahasiswa 2021 ini lebih yang pertama kali diproteskan adalah pengenalan terhadap departemen itu sendiri ya PSAD sendiri singkatan dari pengenalan sistem akademik departemen gitu ya yang memahami akademik departemen tentu saja para dosennya ya apalagi kaprodinya ataupun kemudian PDGS pengenalan departemen geoscience ya ya tentu saja kami tuan rumah disini orang tua disini sebagai dosen dan sebagai apa namanya pimpinan di departemen ini nah pertama kali agenda orientasi ini ya untuk di geoscience pada khususnya karena apa namanya bisa jadi di departemen lain sama seperti tadi ya lebih pengenalan kepada impunan kemahasiswaan dan peran-peran impunan tersebut tapi kalau di geoscience ini dibalik ya yang utamanya dulu departemennya dosen-dosennya mata kuliahnya apa apa bedanya geologi dan geofisik nah itu perlu dikenalkan kepada mahasiswa dan pada akhirnya nanti akan ada gilirannya untuk pengenalan program-program yang dimiliki oleh departemen kemahasiswaan ya himpunan kemahasiswaan di departemen geoscience itu ada 10 ya ada 10 pasti teman-teman akan kebagian nanti mau jadi pengurus atau menjadi apa namanya bagian dari himpunan yang mana itu mestinya semuanya akan kebagiannya kalau satu himpunan itu ada 10 aja pengurusnya ya 10 kali 10 udah 100 ya pasti ini akan kebagian semua tenang aja pengalaman organisasi itu pasti akan didapatkan nah Budita dan Pak Gama sejak 12 April 2021 ya saya mengamati nama-nama mahasiswa yang muncul di SIAK-NG ya ada nama-nama yang muncul disitu kemudian saya hunting nomor HP-nya lalu kemudian digabungkan ke grup GNG sampai dengan kemarin apa namanya saya masih menyapa mereka di grup GNG itu dan beberapa diskusi ringan tentang tentang geologi juga tentang pengenalan geologi dan geofisik sudah sempat saya sampaikan kepada kepada mereka terakhir kali saya mengundang mereka jika ingin main-main ke gedung A ya silahkan saya bersedia untuk ditemui atau diajak diskusi dan dapat respon hari Kamis yang lalu ada dua mahasiswa yang datang ke gedung A ke mezanin ke lab saya nah kemarin juga ada empat mahasiswa yang datang ini bukan suatu apa namanya keharusannya bagi yang ingin main ke kampus mungkin kan juga bosen di rumah dari sejak pandemi ya enggak ngapa-ngapain kebetulan rumah dekat kampus ya silahkan aja bisa bisa main ke kampus kiranya itu yang bisa saya sampaikan saya ucapkan selamat datang ya dan pada siang hari ini saya ingin sekali memperkenalkan tiga dosen kita ini Budita Pak Gama dan Pak Andi ya Budita spesialisasi di geokimia Pak Gama di vulkanologi Pak Andi di apa namanya permodelan ya mudah-mudahan berkesan ya buat teman-teman semua ya cukup dari saya terima kasih saya kembalikan ke Giva atau ke Dias Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siap baik terima kasih kepada Bapak Kepita Bapak Suprianto atas kesambutannya nah saya ucapkan juga selamat datang kepada 49 mahasiswa baru ya baik setelah kita mendengarkan kesambutan dari kapro di kita langsung saja kita mulai ke materi yang pertama yaitu materi tentang kurikulum merbeka belajar nah ini tuh penting banget Gif buat kita ketahui di materinya jadi materi ini akan disampaikan oleh Mbak Dita alias Ibu Diyah Nidita Sahdarani kepada Mbak Dita waktu dan tempat dipersilakan terima kasih Dias terima kasih Giva saya ambil alih dulu ya acara untuk di breakout petron hari ini selamat datang kepada teman-teman mahasiswa geofisika dan geologi angkatan 2021 saya ucapkan selamat juga karena telah berhasil untuk masuk ke UI ya salah satu kampus terbaik di Indonesia yang mana itu menjadi mimpi dari banyak teman-teman yang ya sebetulnya pengen masuk UI ya tapi kalian sudah berhasil melalui tahap itu dan and here you are now saya mau pernah padiri dulu nama saya Diyah Nidita Sahdarani biasa dipanggil Dita kadang dipanggil Bu kadang dipanggil Mbak kadang dipanggil Kak doesn't matter pasti saya akan nengok kalau dipanggil saya udah di UI berkontribusi itu sejak tahun 2017 kemudian saya ngajar di geologi dan ngajar di geofisika beberapa mata kuliah yang saya ampu itu misalnya seperti geokimia, panas bumi, kemudian semester ini saya ngajar vulkanologi juga bareng Pak Agama nanti ada Pak Agama di sesi selain ini saya kebetulan diamanahi untuk menjadi koordinator akademik di program studi S1 Geologi dan Geofisika jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan soal kurikulum, kuliah, tugas akhir dan lain-lain itu sering dilemparkan ke saya saya mau share screen aja ya biar kita gak berlama-lama karena mungkin slot waktu yang disediakan buat saya juga gak banyak apakah sudah terlihat? sudah ya sudah ya oke saya zoom sedikit oke jadi kalau kita berkuliah di satu tempat kita baiknya mengetahui tentang kurikulumnya ya apa sih yang kita akan pelajari selama mungkin 4 tahun ke depan 3,5 tahun ke depan atau mungkin lebih dari itu ya kita gak tahu tapi kita harus tahu kurikulumnya dulu kita harus tahu apa yang akan kita pelajari karena apa? karena kurikulum ini nantinya akan menentukan nih kalian akan menjadi sarjana sains seperti apa banyak sarjana sains di luar sana kayak ada sarjana sains matematika, fisika, kimia dan ini dengan mengetahui kurikulum kalian akan mengetahui ini kalian akan menjadi sarjana sainsnya seperti apa nah mungkin kalian mengikuti perkembangan yang sekarang mas Menteri Kemendik Putri Stek ya mas Nadiem Makarim itu kan menggalakkan yang namanya kurikulum merdeka gitu kurikulum merdeka ini apa sih gitu ya merdeka belajar atau kampus merdeka itu apa sih sebenarnya gitu ya apa bedanya sama kurikulum yang sudah diambil sama kakak-kakak tingkat kalian jadi misalnya kayak angkatan 2019 itu tuh mereka pakai kurikulum 2016 tapi sejak tahun 2020 ya itu kurikulumnya udah berganti nih jadi kurikulum kampus merdeka nah nanti kalau mau di-share boleh jadi kalau penjelasan kurikulum ini tuh banyak singkatan-singkatan ya seperti KBM, PT, nah ini mungkin sekilas aja silahkan dibaca cepat karena kalau kita bikin peraturan itu kayaknya rasanya gampang kalau pakai singkatan-singkatan dan ini akan adalah singkatan atau istilah yang akan sering keluar nanti kalau saya menjelaskan tentang kurikulum jadi mudah-mudahan dengan adanya ini kalian gak bingung ini apa ya tadi ya MKWU, MKSKS itu apa gitu nah silahkan ini dibaca singkat nah saya akan masuk ke status kurikulum merdeka belajar di geoscience nah jadi singkat ceritanya pada tahun 2020 di bulan Januari ini sebelum pandemi ini keluar arahan dari Kemendikbud waktu itu masih Kemendikbud nih ya belum Kemendikbud Ristek bahwa kurikulum itu akan berganti menjadi kurikulum merdeka belajar atau kampus merdeka jadi pada tanggal 24 Januari nih seperti yang kalian lihat itu tuh baru diamanahkan ke kampus-kampus, ke universitas nah setelah diarahkan dan diamanahkan ke kampus dan universitas maka Fakultas MIPA dalam hal ini MIPA dan Prodi kemudian ya kita merumuskan bersama-sama mau dibawa kemana sih nih kurikulumnya apa sih yang mau diberikan ke mahasiswa gitu ya dan itu terjadi sepanjang bulan Februari dan April tahun 2020 dimana semua stakeholder di universitas dari mulai rektorat sampai tingkat dosen nih sampai tingkat nanti ada Pak Andi, ada Pak Gama, ada Pak Felix, ada siapa semua itu mereka mengkonsepsi nih kurikulumnya itu mau dibawa kemana jadi bener-bener perombakan kurikulum itu melibatkan dari yang grassroot sampai yang paling tinggi kemudian pada bulan Mei itu struktur kurikulumnya baru disusun jadi kayak semester 1 mau belajar apa, semester 2 mau belajar apa, semester 8 mau belajar apa itu baru disusun kemudian selama bulan Juni dan sampai bulan Agustus itu kita menyemurnakan dokumennya kita menyusun dokumennya jadi memang dokumennya sangat banyak itu harus disusun dengan rapih jadi biar bisa dibuatkan SK tadi udah disebut ya di main room ya SK itu adalah surat keputusan bisa dibikin SK rektor dan ketika Maba 2020 masuk ketika kakak-kakak kalian itu masuk di bulan September itu adalah momen dimana kampus mereka ini diluncurkan dan di implementasikan di level program studi jadi kakak-kakak tingkat kalian 2020 itu udah pakai kurikulum yang baru nah sikat cerita itu dan sebenernya apa sih yang ngebedain kurikulum merdeka, kampus merdeka dengan kampus dengan kurikulum 2016 gitu ya karena kita sekarang tinggal di jaman 4.0 apa sih 4.0 nanti silahkan di google sendiri itu panjang ceritanya tapi disini manusia sumber daya manusia di 4.0 ini diharapkan sumber dayanya itu bisa siap bekerja bisa adaptif dan mampu diserap oleh industri industri nya apapun boleh industri yang kalian di berkecimpung misalkan nanti mau berkecimpung di dunia geosains atau mungkin nanti kalian mau banting setir tapi yang penting manusianya SDM itu bisa bekerja bisa beradaptasi dan bisa diserap oleh industri itu kejarannya bigger picture-nya seperti itu gimana sih caranya Kiar biar kita nih bisa menjadi seperti lulusan yang diharapkan oleh si kurikulum merdeka ini ada berbagai macam caranya nah kita menentukan nih profilnya seperti apa jadi masing-masing prodi di geologi dan geofisika kami merumuskan tipe lulusan seperti apa agar kita bisa menjadi manusia yang tadi itu adaptif kemudian bisa diserap industri kemudian bisa survive dimanapun kita berada jadi yang untuk lulusan geologi nantinya diharapkan kalian bisa melakukan studi geologi yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan keprofesian dan tridharma perguruan tinggi tridharma perguruan tinggi itu apa sih? itu adalah pengajaran penelitian dan pengaktian masyarakat jadi nanti tuh kalian dituntut untuk bisa belajar di kelas melakukan penelitian dan juga mengabdi kepada masyarakat gitu ya sedangkan yang geofisika sebetulnya kurang lebih sama cuman mungkin narasinya aja sedikit dibedakan intinya sarjana geofisika itu mampu untuk merancang solusi untuk menangani masalah kebumian dengan menerapkan metodologi geofisika berdasarkan perkembangan ITEC dan sesuai dengan etika profesi nah semua ini ada etika profesi karena kita nanti sebagai lulusan UI lulusan geoscience itu kita harus memiliki set standar etika tertentu dan itu nanti akan dicerminkan dalam kuliah yang akan dibawakan profil ini bagaimana kita bisa menjadi seorang lulusan geologi dan lulusan geofisika yang seperti yang diinginkan oleh kurikulum merdeka itu ada langkah-langkahnya ditunjukkan dengan CPL atau capaian pembelajaran lulusan jadi kayak kalau kita mau menjadi manusia yang baik hati apa sih yang kita harus melakukan untuk menjadi baik hati ini step by stepnya nih ada 10 ada 12 nah sama kalau kita mau menjadi seorang geoscientist yang yang survive di 4.0 ini langkah-langkahnya ada 10 di geologi dan ada 12 di geofisika nanti kalau mau tahu CPLnya nanti kita tolong deh untuk untuk menyebarkan nih posternya udah disiapin posternya karena poinnya terlalu panjang dan banyak tapi intinya masing-masing individu itu harus memiliki kemampuan pembelajaran geologi atau geofisikanya serta juga harus punya kemampuan soft skill dan sosio sosio ininya kemampuan soft skill sosialnya gitu ya jadi nggak cuma pinter di geologi dan geofisika tapi juga harus punya kemampuan soft skill seperti berinteraksi terus memakai teknologi informasi dengan bijak kemudian bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris bisa membuat tulisan bisa menyampaikan pendapat secara ilmiah dan lain-lain jadi belajar di geosains itu nggak cuma belajar ilmunya aja tapi juga nanti akan digembleng nih gimana kita bisa beretika gimana kita bisa bersosialisasi dan berinteraksi dan juga kita bisa berkontribusi kepada masyarakat gitu ada bedanya sih kurikulum 2016 dan kurikulum 2020 kalau di kurikulum 2020 ini nanti kita melihat ada sedikit struktur yang berbeda dan mahasiswa yang mengambil kurikulum 2020 ini nanti bisa ada kemungkinan untuk lulus lebih cepat jadi kalau sekarang lulus ya 4 tahun ya tapi nanti kalau kita pakai kurikulum mereka ini itu ada opsi untuk kalian bisa lulus lebih cepat bisa 3,5 tahun tetapi jangan dipikirkan terlalu berat gitu ya karena menurut saya kalau lulus itu di waktu yang tepat aja nggak usah terlalu stres aduh saya harus 3,5 tahun aduh saya 4 tahun aduh ini 6 tahun gitu nggak apa-apa tapi lulus di waktu yang tepat aja gitu ya kemudian di kurikulum ini memungkinkan untuk mahasiswa mengambil minor di prodi lain jadi misalnya kalian belajar geologi terus ternyata kalian merasakan ada kekurangan dan kalian ingin belajar terus saya kok pengen belajar hukum ya bisa nanti ada opsinya untuk mengambil minor di hukum tapi kalau nggak ya kalian juga bisa ngambil full kuliah di Geoscience itu juga bisa terus di kurikulum 2020 ini kalau nanti kalian ikut apa KP Kerja Praktek ya Magang Riset Peng Masit Ridharma tadi itu itu nanti kegiatan kalian itu bisa ditukar kreditnya untuk SKS ya jadi sangat ini ya sangat apa ya sangat inklusif lah ini kurikulumnya jadi apapun kegiatan kalian itu ya bisa dihitung gitu kalau sekarang kan teman-teman kakak-kakak kelas kalian udah kuliah terus ada KP ikut KP ikut Peng Mas ikut Riset ya udah itu nilai tambah aja tapi tidak berkontribusi pada SKSnya kalau di kurikulum 2020 ini nanti kalau kalian ikut KP Riset dan lain-lain itu bisa dihitung dan dijadikan dikonversikan menjadi SKS gitu ya kemudian bedanya lagi proporsi mata kuliahnya gitu ya kalau di kurikulum yang lama itu mata kuliah wajib Prodinnya ada 108 jadi kayak ada ya harus diambil nih gitu ya kalau di 2020 itu mata kuliah wajib program studinya lebih sedikit ada 85 nah makanya karena di tekan dan di dikemas sedemikian rupa kalian memiliki kesempatan untuk mengambil mata kuliah di tempat lain atau di apa di program minor atau bisa melakukan riset atau pengmas untuk menjadi dikonversikan menjadi SKS kalian jadi emang banyak perbedaan ini gitu dan kurang lebih kalau struktur kurikulumnya seperti ini sebentar saya langsung aja ke struktur 2020 ya ini untuk geofisika kita bisa lihat di sini jadi mata kuliah wajibnya itu akan diambil sampai semester 5 ya ini kan anda penuh ya ada dari mulai fisika mekanika dan panas sampai nanti ada metode inversi ada geotopografi itu sampai semester 5 nanti di semester 6 dan 7 nah ini ini dikosongin kan ini bukan kosong ini adalah mata kuliah pilihan merdeka belajar yang opsinya tadi bisa kalian ambil di program studi nanti ada pilihan-pilihannya jadi full sarjana sains geosains gitu ya atau kalian bisa ada opsi untuk ngambil minor di fakultas lain jadi kayak tadi saya bilang aduh saya pengen belajar hukum nih yaudah saya ambil minor hukum aduh saya pengen belajar ekonomi nih ya sudah saya nanti ambil minor akuntansi misalnya itu bisa gitu ya ada opsi itu atau kayak enggak ah saya mau riset aja itu juga nanti bisa dikonsersikan menjadi merdeka belajar gitu ya yang tentunya sesuai dengan bobotnya nanti ada mekanismenya dan nanti ketika semester 8 kalian akan mengambil tugas akhir tugas akhir itu masih statusnya masih wajib sampai sekarang ini yang kalian lihat yang di biofisika ya jangan panik kalau ngelihat mata kuliahnya karena memang ya ini sains banget ya ada fisika matematika ada fisika fisik dan magnet gitu tetapi nanti kalian saya yakin survive deh pasti bisa dan ini yang di geologi mungkin terkesan sedikit lebih banyak tapi sebenarnya sama aja sih ya mata kuliah wajib prodi itu cuma ada 100 SKS enggak lebih dari itu hanya di sini mungkin di geologi praktikumnya dipisah SKSnya jadi kayak terkesannya lebih banyak tapi sebetulnya sama aja sama geofisika kalau di geologi sendiri nanti akan dipelajari misalnya seperti geologi dasar kemudian geodinamika mineral optik terus nanti kalau udah masuk ke tingkat yang lebih tinggi ada terapan ya seperti geologi panas bumi geologi minyak dan gas bumi dan lain-lain dan ini sama skemanya ya di semester 6 dan 7 itu kalian dibebaskan mau nambil mata kuliah apa nah kira-kira itu secara garis besar ini perbandingannya jadi memang nanti ada di kalau kita belajar di geosains ya kita enggak cuma duduk di kelas tempat belajar kita itu ada di luar ruangan juga bisa ada di gunung bisa ada di hutan bisa ada di laut pinggir laut di pantai dan lain-lain dan kalian karena sudah berkecimpung di geosains itu kalian harus mempersiapkan mental untuk pergi ke lapangan karena enggak ada cara untuk kabur dari kegiatan lapangan kalian harus mempersiapkan diri tuh dengan baik gitu ya tapi jangan salah nanti akan dijelaskan oleh Pak Gama kegiatan lapangan itu sangat menyenangkan gitu ya dan dan itu yang harus ditanamkan dari awal sih jadi kalau kalian mau survive di geosains kalian harus suka pergi ke lapangan udah titik gitu jadi mau apapun kuliahnya mau susah mau ngitung tapi kalau kalian senang pergi ke lapangan kalian pasti akan survive oke terakhir mungkin saya sedikit pengenalan aja ke dosen-dosen di geosains karena nanti orang-orang hebat ini adalah orang-orang yang akan mengimplementasikan kurikulum merdeka di geofisika dan di geologi nanti kalau ke kampus kalian mungkin akan ketemu orang-orang ini dulu nih ada Bu Ika Bu Ika ini di tata usaha kemudian ada Mas Akbar dan Mas Arief kalau ketemu saya hai aja mereka ini penjaga gedung A jadi nanti apa ya kita enggak bisa nih enggak ada mereka ini harus dikenal banget nih ya kemudian untuk dosen-dosennya mungkin ini ya sebagian dari dosen yang saya siapkan ya ada Prof Haris kalau tahu Prof Haris adalah wakil rektor 1 sekarang wakil rektor 1 di UI jadi nanti beliau itu sangat sibuk tapi nanti ada mata kuliah yang akan diampu beliau kemudian kalau Pak Supri sudah kenal nanti ada Pak Agus ada Pak Agus kemudian ada Pak Iskandar ada Bu Fatimah ada Pak Raju kemudian ada Pak Rosit ada Pak Yunus ada Pak Jaya mungkin sedikit ya sekilas ya kalau ini yang senior-senior nih kalau yang ini tadi mungkin yang ini ya yang seumpulan sama saya nih gitu ya kemudian kalau itu tadi Geofisika sekarang Geologi ada Pak Reza atau Bang Reza kemudian ada Pak Twin ada Pak Oktria nah kebetulan ini mungkin kalau di kampus belum akan kelihatan karena mereka lagi studi belajar di luar negeri kemudian ada ada Bunoni ada saya Bunoni juga lagi di lagi studi belajar jadi mungkin gak akan ketemu ya gak akan ketemu ini ya live ya in person gitu ya kemudian ada saya ada Pak Selix terus ada Pak Reski ada Bu Rani ada Pak Gama ada Pak Andi nanti ketemu ya sama Pak Andi dan Pak Gama ada Pak Urwa kemudian ada Pak Suki lanjut nih ke senior-senior lagi di Geologi ya ada Pak Itwan kemarin Pak Itwan baru aja talk show sama Pak Jayang ngomongin kampus merdeka ngomongin kementerian respect ya kalau gak salah ya kemudian ada Pak Charlie Wu terus ada Pak Mustoto dan ada beberapa dosen baru juga yang belum sempat masuk ke sini fotonya ada Pak Hafiz ada Pak Bisri ada Bu Winda dan ada Pak Tommy jadi ini adalah orang-orang hebat yang nanti akan mengimplementasikan kurikulum merdeka di Geoscience nah akhir kata nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis chat kali ya bagaimana ya tapi saya mengucapkan selamat datang sekali lagi selamat mengikuti perkuliahan di Geologi dan Geofisika ingat siapkan mental untuk ke lapangan gak apa-apa nilai jelek di kelas tapi kalau gak suka ke lapangan pasti gak akan survive jadi siapin banget mental ke lapangannya dan semoga nanti kalian bisa mengikuti kuliah dengan baik ya dan mendapatkan hasil yang maksimal di akhir studi kalian di Geoscience mungkin saya kembalikan ke Giva dan Dias terima kasih terima kasih Mbak Dita atas materinya jadi saya udah shout out point pentingnya nih jadi kita tuh sebagai lulusan nanti Geoscience tuh diharapkan bisa bekerja adaptif dan diserap oleh industri nah kemudian walaupun kita ibaratnya nih jelek di pelajaran waktu akademik di dalam kampus kita bisa kita bisa survive di kegiatan lapangannya nah terus soft skill berbahasa bertulisan dan menyampaikan pendapat juga sangat diperlukan ya teman-teman nah selanjutnya ada ada materi dari Pak Gama nih mengenai 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 betapa pentingnya riset dan pengabdian masyarakat Departemen Geoscience kepada Pak Gama waktu dan tempat saya persilahkan ya ya terima kasih Giva sama Dias ya selaku MC udah memberikan waktu mohon izin juga Pak Supri, Bu Dita dan Pak Andi untuk menyampaikan materi ya bukan materi ya apa pengenalan lah mengenai Geoscience di bidang kaitannya sama riset dan pengabdian masyarakat gitu ya tadi sudah dikenalkan saya Agam Abdul Jabar salah satu staff ya di Departemen Geoscience juga riset dan kuliah yang seampu seperti vulkanologi, petrologi, dan beberapa geodinamik dan juga tentang biowisata jadi ada beragam ya oke ya izinkan saya ya rekan-rekan mahasiswa untuk menyampaikan slide eh sudah terlihat ya sudah Pak sudah Pak ya ya nah ya selamat datang juga dan saya ucapkan selamat ya untuk rekan-rekan mahasiswa baru yang bergabung ya semoga ini dengan pemapanan mulai hari ini dan juga nanti saya kaparkan sedikit itu bisa nambah semangat ya untuk kuliah dan juga mudah-mudahan nanti bertahan nah ini penelitian dan pengabdian masyarakat di Departemen Geoscience ya ini ada sekilas overview nya gambar-gambar kita disinggung oleh Budita emang ini mostly dari gambarnya sudah kelihatan ya mostly akan banyak kelapangan ya namanya Departemen Geoscience ya ada kadang bawah kadang di kawah gunung kadang juga di gedung juga bisa kadang kadang di tebing dan lain-lain lah jadi memang mostly akan banyak kegiatan lapangan baik nanti kuliah lapangan dan lain-lain nah termasuk nanti penelitian dan juga pengabdian masyarakatnya nah sesuai dengan Tridalma Perguruan Tinggi juga kita tahu ya bahwa Perguruan Tinggi itu diamanatkan oleh undang-undang untuk melaksanakan tiga tugas utama ya yang satu pendidikan kemudian penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat jadi kalau pendidikan yang seperti biasa tadi sudah dijelaskan dengan kurikulum kemudian Perguruan Tinggi juga wajib melakukan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat jadi apa kontribusinya untuk masyarakat nah ini sekilas aja jadi kalau kalian tahu SDG Sustainable Development Goals apa sih sebenarnya Geoscience itu perannya di goalnya yang dicanangkan PBB itu ada banyak sekali ya jadi kita bisa berkontribusi dalam SDG Reset maupun pengabdian masyarakatnya ini contoh misalkan bisa dikaitannya sama nanti climate change ya kita bisa meneliti tentang iklim energi kemudian geohazard ya bencana termasuk turism juga masuk gitu ya kita ada nanti ada mematikuli tentang geoturism dan yang paling penting juga tentang air ya hidrogeology dan ada mineral mineral dan sumber daya mineral gitu ya nah itu yang salah satu kontribusi geoscience terhadap SDG atau kemasyarakat seperti itu nah ini mungkin kalau kurang jelas ini seperti ini sekilas aja bisa dilihat nanti ada climate change sampai mineral resource nah bagaimana geoscience berkontribusi dalam penelitian di ya di Indonesia atau nanti khususnya mungkin harapannya bisa mengglobal juga gitu ya nah ini data di tahun 2020 ada banyak sekali ya kontribusi riset Departemen Geoscience tapi nggak tidak akan saya jelaskan satu-satu ya karena akan waktu juga tapi nanti akan saya gambarkan diberikan seperti apa sih sebenarnya penelitian geoscience yang pernah berlangsung jadi sebagian saja jadi kita mulai banyak yang ada untuk tahun 2020 aja bisa ada ada 30 judul gitu ya untuk penelitian gitu beragam gitu ya dari mulai dari kebencanaan kemudian tadi sumber daya mineral ada tentang air gitu dan macam-macam dan juga jangan khawatir misalkan ya ke lapangan minimal bisa dilakukan tapi kalau misalkan ada juga yang suka coding dan lain-lain nanti bisa bergabung sama Pak Supri atau Pak Andi ada bagian-bagian modeling yang urusannya sama coding dan lain-lain itu juga ada juga gitu jadi tenang aja jadi semua bisa di atau misalkan yang suka jalan-jalan suka hiburan nanti bisa ke arah misalkan ke geoturism gitu ya lebih ke arah yang seru-seruan jalan-jalan gitu-gitu ya bisa juga nah untuk ini gambaran ya contohnya penelitian geotermal yang utamanya dilakukan oleh Bu Dita ini di banyak ya Bu Dita sebenarnya ini satu contoh aja ada di Papandayan kemudian di Gunung Lawu gitu ya nah ini kondisi kira-kira kalau melakukan penelitian seperti ini di lapangan ya ada ya ngeliat ini geologis ngapain ngeliatin batu gitu ya ngobrol sama batu gitu kayak kurang kerjaan kalau orang biasa lihat tapi ya ini salah satu tugas yang kita lakukan gitu nah ini di Papandayan juga ke ke kekawah ya ke situasi-situasi yang seperti ini tapi di Papandayan juga tentu kita perhatikan safety ya juga ini di dekat belerang ya harus mengambil data panasnya gitu ya data sampel air gitu ya ini Bu Dita lagi mengambil sampel air di Papandayan ya warga masalah ini itu jadi emang kita akan menghadapkan sama situasi-situasi yang seperti ini nah tapi di lapangan juga bukan berarti harus serius ya ini juga kalau memang lelah gitu ya atau kepanasan ini salah satu senior kalian sudah lulus ya nggak kepanasan ya topi nggak cukup gitu ya untuk pakai plastik aja lah yang ada di situ untuk yang penting melindungi panasnya ini penelitian di Pandayan dan ada di gunung lagu juga ya kalau lapar di lapangan ya apa aja jadi enak gitu ya makan pakai apapun jadi seru jadi seru nah kemudian ada juga kita riset paleosunami jadi tsunami yang terjadi di masa lampau kita pengen tahu apa sebenarnya yang apa dimana saja ini kita lakukan di Lebak di bagian Banten Selatan ya kita juga nah ini juga situasinya kalau akun perlu kita ngambil datanya kita menyempelung kerawa gitu ya ini senior-senior kalian ya nah ini juga pakai helm seperti ini safety yang diutamakan ngambil data ini semua dosen nih jadi kita nggak peduli mau dosen mau mahasiswa semuanya kotor-kotoran gitu ya ketika ngambil data ini Pandi sedang apa memegang GPS geodetik ya karena menentukan lokasi keletian tapi walaupun nyemplung walaupun kotor gitu ya tapi tetap ceria gitu ya kita tetap senyum tetap dibawa enjoy aja gitu jadi seru-seru aja gitu nah itu kemudian ini juga di Banten ya ini seperti ngambil ngambil data gitu ya kayak kita seperti detektif lah ngumpulin bukti gitu kemudian ngambil sampel di batuan yang keras ada yang lembut dan macam-macam gitu semuanya semua situasi kita ada untuk demi ngambil data ini beberapa gambaran saja nah kemudian juga penelitian hidrobiologi ini kemudian dilakukan oleh salah satu dosen kita Pak Iskandar dia mencari air bawah tanah di Pulau Perak Kepulauan Seribu ya menggunakan metode geofisika untuk mendeteksi di bawah permukaan ini ada nggak air yang bisa di eksploitasi ya untuk kepentingan warga itu gambaran beberapa penelitian yang dilakukan oleh Departemen Geoscience tidak semua ini hanya beberapa gambaran tapi mudah-mudahan kalian dapat gambaran apa yang bisa kita lakukan yang pernah kita lakukan dan apa yang mungkin nanti akan kalian lakukan di Geoscience pengabdian masyarakat ini juga di PEMMAS di 2020 ada delapan setidaknya mungkin ada lebih nanti yang di luar itu nah ini Pak Supri ya saya disini aku yang masterpiece-nya Pak Supri salah satunya adalah EWAS ya Menequake Warning Alert System memasang sistem peringatan dini gempa di berbagai daerah terutama yang rawan ini sudah patent ya Pak untuk patent dan sudah banyak didistribusikan di berbagai daerah gitu ya jadi kalau mau tertarik misalkan bisa tanya-tanya Pak Supri tentang ini nah kemudian ini ada juga yang sifatnya kita sosialisasi dan simulasi mitigasi bencana ini Pak Andi sedang melakukan sosialisasi ya di sekolah-sekolah atau di di desa-desa atau di pemimpinan-pemimpinan padat yang rawan akan terdampak bencana di gempa ini sedang melakukan simulasi gitu ya kemudian ini ya kalau melindungi diri dari gempa salah satunya misalkan ada ada menja kita berlindung di bawah ini Pak Andi sedang melakukan presentasi jadi kita juga mensosialisasi membagikan ilmu kita bagaimana sebenarnya ketika kita ingin menghadapi situasi bencana nah ini juga sama ini menerapkan kita mengahami pemahaman e-text kita ya tentang geoscience kemudian apa yang kita punya kita terapkan juga ke masyarakat jadi ini temanya juga sama masih seputar mitigasi bencana ya ini bekerja sama dengan banyak lembaga ya satu-satunya BNPP Bandar Penanggulan Bencana gitu ya dan ini dilakukan di sisa ruang gitu kemudian ada juga kita melakukan apa penerapan metodologi fisika juga untuk kepentingan masyarakat jadi ini berbagai apa kontribusi di Departemen Geoscience ya di oke saya sudah selesai ya itu kira-kira gambaran bagaimana kontribusi Departemen Geoscience dan bagaimana pelaksanaan kira-kira riset dan pengabdian masyarakat di Departemen Geoscience dan mudah-mudahan itu bisa dapat gambaran kalian bagaimana riset atau pengabdian masyarakat atau pendidikan nanti di Departemen Geoscience itu berlangsung itu mungkin itu saja dari saya mungkin terima kasih saya kembalikan ke Dias atau ke GIPA silahkan Baik terima kasih kepada Pak Gama atas metering disampaikan tentang penelitian dan pengabdian masyarakat nah untuk teman-teman ini materi yang sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa bioscience jadi ternyata kita punya peranan yang penting ya tadi disampaikan juga bahwa PBB punya SDG yang kita bisa berperan di berbagai bidang ternyata di tourism di iklim biohazard dan salah satu yang paling penting adalah di air gitu kan semoga kita bisa benar-benar berguna entah itu untuk diri kita atau untuk masyarakat Baik selanjutnya kita beralih ke materi berikutnya materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rizky Septiandi yaitu tentang etika berkomunikasi mahasiswa kepada dosen kepada Bapak Andi waktu dan tempat dipersilakan Oke ya terima kasih kepada Dias dan Giva selaku MC mohon izin kepada Pak Prodi Pak Suprianto dan Bu Dita dan Pak Gama untuk sharing sedikit tentang terkait etika PPT saya sudah sampai Dias sudah Pak tapi butuh waktu untuk download seperti ini saya coba share screen terlebih dahulu ya bisa dari saya saja boleh Pak sudah muncul? sudah Pak oke yang muncul PPT atau notes dari saya? PPT Pak PPT kan? oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi rekan-rekan semua para mahasiswa baru dari Prodi S1 Geologi dan S1 Geofisika Universitas Indonesia angkatan 2021 welcome to bioscience jadi di sini di sini saya diberikan amanah sama Kak Prodi untuk bisa menyampaikan terkait materi etika berkomunikasi dengan dosen dalam hal ini saya Muhammad Rizky Sepian di selaku staf koordinator kemahasiswaan dosen efni oke berikut adalah CV saya sekilas mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Dita dan Pak Gama mungkin jadi nanti kalau seandainya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemahasiswaan nanti bakal sering berhubungan dengan saya oke jadi untuk yang bagian pertama saya akan coba menjelaskan terkait tentang tata tertib kehidupan Kampus Universitas Indonesia jadi secara umum kalau berdasarkan dari peraturan yang ada di Majelis Wali Atlam Amanat Universitas Indonesia maka kita akan mendapatkan dua bagian yaitu bagian kegiatan akademik dan non-akademik hal-hal apa saja sih yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan untuk kegiatan akademik dan non-akademik untuk yang kegiatan akademik ini yang tidak boleh dilakukan adalah ketika kalian berada di posisi konteks kepentingan jadi di dalam kaitannya universitas itu harus bersifat jadi tidak boleh berat sebelah terhadap suatu permasalahan yang berikutnya adalah melakukan tindak kecurangan jadi ini segala apapun tindak kecurangan baik itu untuk kegiatan perkuliahan bisa ujian kuis tugas dan lain sebagainya itu tidak pernah dibolehkan contoh yang paling sering itu adalah tindak kecurangan ketika melakukan ujian yaitu mencontek kenapa kok nggak boleh karena itu bisa menggambarkan integritas kalian terhadap diri kalian sendiri kalau seandainya kalian melakukan tindak kecurangan kan berarti ya integritas kalian bakal dipertanyakan di masa yang akan datang kemudian memberi atau menerima bantuan yang tidak diizinkan dalam hal ini nanti mungkin kalau seandainya kalian sudah diberi kesempatan untuk melakukan atau mengadakan sebuah acara baik itu yang akademik maka tidak diperkenakan menerima beberapa sumber dana yang paling tidak dibolehkan yaitu pertama adalah rokok yang kedua adalah industri miras kemudian yang tiga industri yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang ataupun yang berkaitan dengan fonografi yang paling penting adalah bantuan-bantuan yang didasarkan dari aktivitas politik juga tidak diperkenankan di lingkungan kampus yang selanjutnya adalah plagiarisme jadi kalau untuk yang plagiarisme ini cukup jelas karena ketika kalian melakukan tindakan plagiarisme maka kalian itu sudah membohongi tidak hanya orang-orang yang di sekitar kalian tapi juga membohongi diri kalian sendiri kenapa saya bilang membohongi diri kalian sendiri karena ketika kalian melakukan plagiarisme maka kalian sudah apa ya menyepelekan kemampuan diri kalian sendiri padahal kalian mampu untuk menyelesaikan tapi ternyata harus berbuat di luar kemampuan kalian yang tidak kalah penting yaitu berperlaku tidak sopan maka jangan lakukan ini kepada siapapun baik yang ada di sivitas akademika UI ataupun orang-orang yang ada di sekitar kampus ya berarti untuk yang harus dilakukan maka adalah yang tidak diperbolehkan itu ya lawannya jadi yang lakukan yang terbaik menegakkan kompetivitas berpartisasi secara efektif mencapai misi universitas dan konsisten dan bertanggung jawab dalam kebebasan akademik untuk anak-anak akademik ya ini jadi untungnya memang belum ada perkuliahan luring ya tapi nanti kalau misalnya ada kesempatan kalian untuk ke kampus ataupun hal-hal yang lainnya maka jangan sampai ada vandalism yang dilakukan di sana kemudian yang berikutnya adalah memberikan keterangan palsu ini balik lagi ke integritas kalian terus yang nomor tiga yaitu membawa senjata tajam miras dan obat-obatan terlarang kemudian melakukan intimidasi dan diskriminasi jadi tidak diperkenankan melakukan persekusi kepada siapapun apapun kondisinya yang kelima adalah berbuat asusila dan pelecehan seksual ini saya tegaskan sekali lagi karena apapun yang kalian lakukan selama kalian masih memegang MPM ataupun kartu mahasiswa maka liabilitas kalian sebagai mahasiswa Universitas Indonesia akan berada dalam undak kalian selama itu jadi tingkah laku kalian akan diamati dan itu akan mencerminkan dari UI itu sendiri untuk yang dua sama yaitu yang terbaik dalam bidang non-akademik yang kedua adalah berpertensi secara efektif mencapai misi universitas dan konsisten dan menjawab dalam kebebasan berpendapatan yang berikutnya adalah yang kedua terkait tentang etika di dalam kehidupan kampus jadi saya sedikit ada video ini saya ambil di YouTube bagaimana etika ketika kalian menghubungi dosen ataupun staff yang ada di lingkungan kampus saya coba jalankan ini nggak kedengeran ya ya jangan mengganggu saat dosen ada kekotongan berkotongan adalah berkotongan pada hari dan kekotongan ini nggak kedengaran ya ya jangan mengganggu saat dosen ada kegiatan gunakan kata ganti saya jangan gunakan kata ganti aku gue atau yang sejenisnya selalu perkenalkan kiri dan status anda jelaskan keperluan anda sampaikan terima kasih dan salam terlebih apabila setelah keperluan anda terpenuhi hal yang harus diperhatikan etika berkomunikasi dengan dosen melalui pesan singkat adalah perhatikan waktu awali dengan sapaan atau salam selalu perkenalkan diri status dan tujuan anda gunakan bahasa yang umum dimengerti dan sampaikan terima kasih dan salam hal yang harus diperhatikan etika berkomunikasi dengan dosen melalui email adalah selalu tuliskan subjek dan konten email jangan pernah mengirimkan attachment email tanpa disertai subjek dan konten jangan memerintah dosen jika kita ingin bertemu dengan dosen hal yang harus diperhatikan adalah masuk ruangan dosen dengan izin dan jangan memaksa bertemu saat dosen sedang istirahat datanglah sesuai dengan waktu telah disepakati dan tidak terlambat memakai pakaian yang rapi dan sopan oke ya itu ada sedikit apa yang saya dapatkan di YouTube dari kampus di Bogor IPB jadi secara umum mungkin yang perlu diperhatikan selain yang tadi dijelaskan di dalam video tersebut adalah ketika kalian menghubungi dosen melalui media sosial baik itu WhatsApp Line dan Telegram ataupun yang sejenis yang pertama adalah tolong pasang profil foto kalian karena kita gak tahu kalian itu siapa jangan pasang juga profil picture yang bukan menggambarkan diri kalian saya sering banget mendapatkan pesan dari mahasiswa itu profil picture nya kadang ada kucing kemudian kadang juga ada tokoh anime misalnya Naruto atau apa gitu lah saya melihat wah saya dihubungi sama kucing nih atau wah saya dihubungi sama Naruto nih siapa ini gitu kan karena ya saya gak akan baca dulu saya lihat dulu ini siapa karena saya apa saya sortir terlebih dahulu lah kalau gambarnya kucing gambarnya bahkan gak ada gambarnya sama sekali ya saya bingung ini yang mana ya apakah saya pernah bertemu atau enggak kemudian juga yang gak kalah penting ya tadi yang sering dilupakan adalah untuk email atau surel atau surat elektronik surat elektronik itu ya jangan kalian hanya perlu mengirimkan dokumen ya udah dokumen aja yang kalian kirimkan tanpa ada judul tanpa ada keterangan di sana bahwa kalian tuh ngapain kalian tuh siapa terus ngapain ngirim berkas tersebut di dalam email kami gak bisa menduga-duga ini siapa ya terus tiba-tiba ngirim dokumen dokumen yang kita juga gak tahu kadang dokumennya juga namanya juga kadang membingungkan tugas skripsi terakhir Alhamdulillah atau Bismillah ini maksudnya apa kok ada tugas skripsi dengan judul Bismillah gitu kan bingung saya juga jadi tolong diperhatikan bagaimana ketika kalian berinteraksi langsung dengan dosen ataupun staff yang ada di kampus ini juga berkaitan juga nanti ketika ketemu dengan dosen kadang sedang jam istirahat mungkin kalian juga buru-buru tiba-tiba main masuk ke ruangan padahal mungkin saja dosen tersebut lagi meeting ataupun ada conference call itu misalnya meeting daring kan kita gak pernah tahu jadi tolong kalian mau ketemu jam berapa apakah dosen tersebut bersedia dan yang gak kalah penting ini adalah terkait tentang jangan pernah merintah dosen atau siapapun itu pak tolong ya pak tolong diperiksa kalian siapa gitu kok kalian mengambil waktu kami untuk meriksa tugas kalian padahal kadang misalnya tugasnya besok kalian baru ngasihnya tinggal beberapa jam berikutnya baru dikasihkan itu kan nambah beban oke sebagai penutup ini saya ada video ya ini untuk intermezzo aja sih sebenarnya biar gak terlalu tegang ini terkait tentang dosen ya kalian pikir dosen cuma dibedain jadi dosen killer dan dosen gak killer kalian salah besar dosen itu ada macem-macem jenisnya selamat siang selamat siang yang pak oke jadi kalian sudah beli buku yang saya minta buku biologi dasar? belum ya kalian saya udah nyari ke toko buku pak tapi buku yang bapak minta itu diproduksinya tahun 1967 nah kebetulan saya punya buku yang gak kalah bagusnya ini buku saya tulis sendiri khusus hari ini khusus hari ini kalau kalian mendapatkan buku ini saya masih tinggal punya 5 lagi nah ini untuk 5 yang beruntung kalian bisa mendapatkan tanda tangan saya nah jadi kalau kalian mau beli 3 untuk saudara saudaranya saya bisa kasih harga spesial jadi kalau satunya itu harga 30 ribu kalau kalian beli 3 harga 100 ribu stifat di nama mana stifat di nama? sini maju kamu ini bagaimana? masa ini tidak mengerjakan tugas semua kosong? maaf pak saya kerja part time tugas mahasiswa itu belajar dan membuat tugas mengerti sebentar iya 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 halo mama iya iya hari anniversary mama i love you too mama good morning anak-anak good morning masih pada ngantuk ya gua ini pelajaran ibu beserin kan makanya jadi kalian ngantuk gua gua gak mungkin lah ya sudah sekarang ibu mau tanya kemarin siapa yang udah kerjain PR dari ibu? saya 2 saya udah cuma 1 saya belum loh kamu kok gak kerjain ini kenapa? soalnya aku gak ngerti ibu PRnya makanya ibu bantuin aku dong kerjain PR di rumah yaudah nanti jam 2 kamu temen ibu di kelas ini ini nanti ibu bantu kerjain ya saya juga betul bu saya bro eh lu udah 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 lu Kalau yang ini, mahasiswa pelit. Bersih, bos. Bop, soal nomor 3 dong. Suka dong nih. Buka, bok. Buka sepatu. Buka sekosong nih. Gila dong, bok. Ih, belajar dong, ih! Ih, ngotek, ih. Nggak, nggak. Ih, belajar, ih! Nggak, 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 nggak. Nggak, bok, nggak, nggak, nggak. Nggak, 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 nggak! Dan ada juga mahasiswa kuda-kuda. Kuliah dagang, kuliah dagang. Soal susah amat sih. Lu mau nomor berapa? Nomor 2 udah belum dulu? Nomor 2 ada, gua nomor 2. Eh, berapa, berapa, berapa? Jawabannya berapa? 20.000. Itu nomor 2 kan, mau kan? 20.000, mana sih? Ini dagangnya. Eh, nomor 2 panjang jawabannya. Kalau mau yang lebih pendek, lebih murah. Ada gua nomor 7 nih, eh, 7.500. Nomor 7 udah gua. Gua cuma butuh nomor 2 nih. Ya udah, kalau lagi juga nggak apa-apa. 7.500. Nomor 2 20.000. Oh, gampang. Maksudnya lu ada 20.000 nggak? Aduh. Nih, 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 nih. Oke. Ya, kan gitu. Menemang. Jawabannya apa? D. Menemang D. Kalau bener-bener realitanya ada atau nggak di geoscience atau di geologi dan geofisika, ya nikmati saja di semester awal. Mungkin dari saya itu saja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau diskusi, bisa di kolom chat ataupun nanti diserahkan kepada Panitia Bilaitmatik Walidaya. Polomatik Atomitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Andi atas pemaparan materinya. Nah, disini tuh ada poin yang penting banget nih, teman-teman. Kalau misalnya kita mau hubungi dosen tuh, kalau misalnya kita mau hubungi sesuatu secara langsung, kita harus bikin janji dulu. Kan pasti dosen tuh banyak ya kegiatannya. Dosen juga sibuk ngajar atau sibuk kepentingan yang lain. Terus, yang kedua nih, ada plagiarisme. Untuk plagiarisme juga usahakan untuk dihindari ya, teman-teman. Kan waktu di SMA nih, kalau misalnya nyontek-nyontek kan pagi-pagi pasti semuka kan. Karena dikumpulinnya siang-siangnya. Nah, mulai sekarang kurang-kurangin ya, teman-teman. Karena plagiarisme itu sangat bagus. Nah, penjelasan dari pemateri hebat kita hari ini. Oh iya, gimana nih teman-teman? Udah pasti kalian udah nyiapin semua pertanyaan yang ingin disampaikan kan? Langsung aja ya. Kalau ada yang mau nanya, langsung chat di kolom Zoom-nya dengan format nama underscore izin bertanya. Ya, betul banget teman-teman. Terima-terima tadi pasti timbul kan ke mulai pertanyaan-pertanyaan. Mulai banget nih. Ditanyakan dan biar bisa kita bahas bareng-bareng. Dan biar teman-teman semua juga tau kan apa yang teman-teman tanyakan. Mulai banget ya di kolom chat di Zoom. Teman-teman ketih nama underscore izin bertanya. Tadi kalau kita review, ada sambutan dari Bapak Kaprodi kita. Kemudian ada materi dari Budita tentang kurikulum Merdeka. Kemudian dilanjutkan tadi materi dari Pak Gama tentang penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian materi terakhir dari Pak Andi tentang etika berkomunikasi dengan dosen. Dari ketiga materi ini, teman-teman yang ingin bertanya lebih dalam lagi, lebih jauh lagi dipersilakan nih. Boleh ketik di kolom chat nama underscore izin bertanya. Barangkali teman-teman tau cerita tentang kuliah lapangan mungkin. Karena kita kan tahun 20 belum pernah ke lapang ya teman-teman. Jadi belum tau juga cerita kuliah lapangan itu gimana rasanya. Betul banget tuh Gi. Kita juga penasaran rasanya gimana. Sebagai angkatan 20 belum pernah kuliah lapangan. Nah ini ada dari Ian Ismail izin bertanya. Boleh kepada Ian Ismail diperisalakan izin bertanya. Kalau misalkan gak bisa on-camp, eh gak bisa on-mic, boleh ditulis pertanyaannya di kolom chat nanti kita bacakan. Selamat menikmati. 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 ke Ian Ismail, apakah lanjut bertanya? Boleh langsung diketik di kolom chat di Zoom pertanyaannya atau mau on mic juga boleh kalau tidak jadi mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan dari Putri, Putri silakan diajukan pertanyaannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya boleh teman-teman langsung aja diketik pertanyaannya di kolom chat Kalau Putri nggak jadi nanya Kita lanjut ke Abi Manu Oh ini udah ada nih pertanyaan Ada pertanyaan masuk dari Ian Mungkin akan saya bacakan ya teman-teman Kalau berbicara tentang mata kuliah Kira-kira ribet mana antara mata kuliah di 2016 dengan kurikulum 2020 dan hubungan dengan SKSnya gimana? Mungkin Mbak Dita boleh dijawab Mbak Dita boleh dijawab Apa yang dipelajari atau apa yang dipelajari atau apa yang dipelajari atau apa tuh? Kalau ribet itu sebetulnya nggak ada yang ribet sih Karena kan kamu udah dipaketin ya Sudah dipaketin Per semester itu sebaiknya ngambil apa Ya tinggal diambil aja Tinggal dipilih aja Jadi nggak ada ribet-ribetnya Ya paling Kalau belajar aja ya itu Tantangan tersendiri Dan hubungan dengan SKSnya Ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan Sudah dipaketkan kan Per semester Bukan dipaketkan sih Sudah diarahkan nih Di semester itu tuh ngambil apa saja Dan nanti Tinggal dipilih aja Sesuai dengan arahan di semesternya Jadi kayak semester 1 harus ngambil geologi dasar Atau harus ngambil mitigasi Sorry Pengenalan ilmu kebumian Itu harus diambil Nanti akan diarahkan lebih lanjut Oleh ini ya Oleh Ketika apa sih namanya Milih kuliah di siang Boleh jin menawarkan? Ya silahkan Pak Mbak Dita tolong dijelaskan ke mereka Apa perbedaan Misalnya semester 1 kurikulum 2016 Dan semester 1 kurikulum 2020 Oh Ya supaya mereka tahu nih Seberapa berat bebannya nanti Gitu aja Bu Oke Izin menambahkan Pak Supri berarti ya Saya coba ambil yang geologi aja kan Oke disini ada kurikulum 2016 yang geologi Kita lihat disini Mata kuliahnya itu ada MPKT Ada MADAS Ada VISDAS Ada GEODAS Dan ada KINDAS Gitu ya Kita lihat disini kan Biasanya nih kalau semester 2 semester pertama tuh udah ditentuin Bukan udah ditentuin Ini udah paket nih Karena kan kalian baru mulai Jadi kalian udah harus ambil ini nih Ini yang 2016 Sedangkan yang 2020 Yang geologi Itu nanti yang akan dipelajari Ada bahasa Inggris Ada agama Ada MADAS Ada pengantar sains data Ada fisika dasar Dunia umum Biologi umum Geologi dasar Krismin Dan praktikum krismin Jadi Terlihat ada perbedaan ya Karena memang ada Struktur mata kuliah yang berubah Jadi kita lihat ya Ada MPKTB ya Di 2016 Dan di 2020 Tinggal ada MPK saja Jadi Gak ribet Gak ada ribet-ribetnya Apalagi di semester 1 dan semester 2 Karena sudah ditentukan Ngambil mata kuliah apa Jadi ya tinggal diambil Tinggal dipilih nanti ketika kalian input SKS Di Di SIYAK Kurang lebih kayak gitu ya Cuman mungkin dulu Di kurikulum yang lama Itu ada 19 SKS Misalnya di semester 1 Dan di kurikulum yang baru Ada 20 SKS Jadi Terdapat sedikit perbedaan Kurang lebih kayak gitu Semoga bisa menjawab Kedingungannya ya Mau nihin Budita Tambahin aja sedikit Dari sisi ini ya Teman-teman Dari sisi Beban perkuliahan Sama SKSnya Mirip lah 19 sama 20 Tapi Mata kuliahnya itu Lebih berat di kurikulum 2020 ya Begitu ya Budita ya Dibanding kurikulum 16 Coba Ini kan yang kurikulum 20 Yang terlihat saat ini kan Itu sudah mata kuliah Inti kemipaan semua itu Ada disitu semua tuh turunnya Nah sementara di kurikulum yang 2016 Yang di atas itu Ada SKS yang cukup besar Untuk mata kuliah yang MPKTB sama seni Olahraga ya Itu Sudah 7 SKS Disini data science Tidak ada Sekarang ada Kemudian Apalagi itu ya Fisika dasar Geologi dasar Ya Praktikum Disini Krismin tidak ada Di kurikulum 2016 Krisminnya ada di semester 2 Ya Termasuk praktikum Nah di kurikulum 2020 Itu turun di Semester 1 Jadi Apa Istilahnya apa ya Budita ya Jadi Materi kuliahnya Sama sih Cuma digeser aja Digeser Cuma semester 1 Dia lebih berat daripada Kurikulum yang sebelumnya 2016 Begitu ya Beritanya Bisa dibilang begitu Karena tadi itu kan Kita Kalian nanti akan diberikan Kebebasan nih Untuk milih Di semester 6 dan 7 Jadi Semua mata kuliah wajibnya Dipadatkan di semester Semester 1 2 3 4 Dan 5 Kira-kira gitu sih Iya Semangat Ya mungkin tambahan juga ya Sebagai informasi Arti SKS nih Kan Kalau dulu Waktu kita SMA kan 1 jam pelajaran gitu kan 2 jam pelajaran SKS itu tuh Sedikit berbeda Konsepnya SKS itu singkatan Dari sistem kredit Per semester Jadi itu Bobot waktunya 1 SKS itu adalah 50 menit Tatap buka 60 menit Tugas terstruktur Dan 60 menit Belajar mandiri Jadi kalau kalian itu Punya 2 SKS Berarti tinggal dikalikan Saja dengan pengalih tadi Berarti itu adalah Sejumlah waktu Yang harus kalian Alokasikan tiap minggunya Untuk belajar materi Mata kuliah tersebut Itu sedikit berbeda kan ya Waktu dari jaman SMA Baik Terima kasih Bu Dita dan Pak Supri Atas jawabannya Terima kasih juga Untuk Ian Atas pertanyaannya Kita beralih Ke pertanyaan berikutnya Ini ada pertanyaan Dari Muhammad Izin pertanyaan Kira-kira Prospek kerja Untuk jurusan Geologi Dan geofisika Bagaimana ya Di era sekarang Terima kasih banyak Pak Bu Mungkin bisa dijawab Oleh Bapak Ibu Dasen Silahkan Bu Dita yang punya Datanya Bisa cerita sedikit Tres Hasil Tres Tres tadi Iya jadi Kalau bertanya tentang Prospek kerja Mungkin saya gak nyiapin Presentasinya ya Sekarang Belum saya siapin gitu Cuman beberapa data Dari saya juga Nanti mohon ditambahkan Oleh Pak Agama dan Pak Andi Kita kan nanti akan lulus Dengan Kalian akan lulus dengan Gelar Sarjana Sains Itu adalah sarjana Gelar yang cukup versatile Sebetulnya Jadi selama kalian bisa Mengikuti kuliah dengan baik Kemudian bisa Dapat soft skill yang Bagus juga gitu ya Jadi prospek kerjanya itu Sangat luas Idealnya sih kita memang Bekerja di bidang Geoscience gitu ya Tapi ternyata Ternyataannya Yang angkatan 2015 Dan 2016 Karena tingkat kalian itu Banyak yang Gak hanya bekerja di bidang Geoscience Tapi juga bekerja di bidang Consultant Kemudian ada juga Ada yang di Samsung Ada yang di bank Ada yang di asuransi Ada yang Kerja di data Sebagai data scientist Jadi kayak Range jenis pekerjaan Di Alumni geologi dan geofisika itu Sangat Robas Sangat banyak sekali Mungkin Pak Gama atau Pak Andi Ada Ada tambahannya mungkin Sedikit aja ya Mungkin Ya Kalau Nanya prospek Mungkin Udah pikirnya Ketika kalian lulus ya Mungkin di tahun Tahun 2025 ya Perlu Dilihat juga Di tahun itu Apa yang terjadi Sebenarnya Nah Kalau Ini terkini Seperti berita Dibilang Aspeknya luas ya Kalau memang Pengen bertahan Di geoscience Mungkin beberapa Bidang Seperti Sipil Dan lain-lain itu Sustained ya Karena pembangunan selalu ada Jadi ke arah sana Pasti ada Project Terus Yang sedang booming Sekarang Hampir semua daerah itu Ingin Mendapatkan statusnya Itu adalah Geopark Jadi Ke arah Geoturism Mungkin akan booming juga Sekarang sudah booming Dan mungkin akan Tambah 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 Populer lagi Di beberapa tahun yang akan datang Sehingga butuh banyak Geologist Atau misalnya kalian kembali Ke daerah masing-masing Ngembangin itu Dan lain-lain Seperti Hydrogeology Dan lain-lain itu juga Bidang-bidang yang cukup Sustained Artinya Tidak terlalu Banyak Fluktuasinya Jadi Harus dilihat juga Nanti Tadi kan ada beberapa SDG Yang bisa kalian lihat Jadi bidang-bidang yang Bentuknya Sustained Seperti itu Kalau misalnya Tidak mau di ofis Bisa ke Apa Ke lembaga LSM Gitu-gitu juga Masih Terbuka luas sebenarnya Kalau kita tidak Nutup diri ya Terus company Dan lain-lain Seperti itu Mungkin tambahan dari saya Oke Untuk Muhammad Kayaknya Sudah cukup ya Jawabannya Selanjutnya Ada pertanyaan Dari Putri Yang ingin langsung Bertanya kepada Pak Galma Pak Galma Kayaknya punya Penggemar baru nih Ini Pak pertanyaannya Bagaimana caranya Agar mahasiswa Dapat mengikuti Penelitian Dan pengemas Yang ada di Departemen Geoscience Setelah hal-hal Apa saja Yang dilakukan Untuk bisa Menexplorasi diri Mengenai potensi Selama menjadi Mahasiswa Geoscience Untuk melaksanakan Tridharma perguruan Tinggi dengan Sangat baik Terima kasih Pak Ya Kalau mau ikut Riset Biasanya Kita pernah Buka Ini ya Buka semacam Oper recruitment Untuk merekrut Mahasiswa Untuk bergabung Jadi kita Paparkan Setiap dosen Punya tema apa Nanti kalau ada Mahasiswa yang berminat Bisa kontak langsung Untuk join Nanti ada Bisa ikut Atau misalkan Kalau memang Tidak di open Biasanya Dosen ada project Yang Yang gak harus Paparkan juga Tapi misalkan Dekat dengan dosen Maksudnya Langsung bertanya Ada Yang pengen Saya kerjakan Ini begini Gini-gini Kira-kira ada Yang bisa saya kerjakan Atau enggak Nanti mungkin diajak Oleh dosennya Gitu-gitu Kemudian Untuk Mengembangkan diri Ya tadi Sebenarnya ini Apalagi kurikulumnya Lebih enak ya Sekarang Lebih disupport Secara administratif Jadi ketika Kalian bikin project Ikut Pengabdian masyarakat Ikut Ikut Apa Ikut Kegiatan di luar Kuliah formal Itu Disupport Jadi bisa Lebih semangat Karena Yang kurikulum Lama kan Biasanya Tidak Tidak Terlalu Mengakomodir Hal semacam itu Jadi Nah Kalian bisa Misalkan Membuat Project Mandiri Yang Dari luar Dari luar Atau Misalkan Dari Dosen juga Sendiri Itu mungkin Bisa dapat Penelitian Ikut Itu bisa Masuk Kredit Jadi Bisa jadi Hitungan Jadi Itu bisa Jadi Membuat Lebih Semangat Nah Kalau Apalagi Pertanyaannya Ya Kalau Ngembangin Ini sih Yang penting Jangan Fokus Sama Ini ya Fokus Sama Kuliah Penting Banget Tapi Coba Cari Hal-hal Experience Di luar Mata kuliah Karena itu Yang bakal Membantu Sepertinya Kalian Nanti Ketika Masalah Ini ya Kadang Kan ada Di Di Ya ada Lucu-lucuan Bikin Organisasi Ini Gini Nanti Gampang Dapat Kerja Yang Gak Selalu Seperti Tapi Dapat Experience Lebih Dari Orang Lain Jadi Kalau Saran Saya Selain Kuliah Di Fokus Ikut Kelihatan Lain Ikut Organisasi Ikut Projek Mengambil Masyarakat Dan lain Itu jadi Nilai Tambah Minimal Dapat Experience Pengalamannya Lebih duluan Dari yang Lain Yang Gak Menjamin Langsung Dapat Kerja Misalkan Yang Ikut Organisasi Enggak Juga Tapi Experiencenya Kalian Mengelola Organisasi Mengelola Apapun Itu Lebih Duluan Dari yang Lain Ya Singkat Seperti Baik Terima kasih Pak Gamat Atas jawabannya Dan Putri Atas Pertanyaannya Kita Melanjutkan Untuk Pertanyaan Berikutnya Ini ada dari Rafi Izin bertanya Mengenai Kurikulum Merdeka Apakah ada Aturan tertentu Dalam Pengambilan Mata Kuliah Di program Studi Lain Dan Apakah Dengan adanya Kurikulum Ini Kita dapat Memilih Untuk Mengikuti Mengikuti Perkuliah Di Universitas Lain Terima Kasih Mungkin Izin Menjawab Ya Jadi Memang Tadi Ada Skema Untuk Kurikulum Merdeka Itu Bisa Mengambil Minor Di Prodi Lain Dan Juga Ada Kemungkinan Nanti Untuk Mengambil Kuliah Di Universitas Lain Itu Memang Ada Jadi Secara Peraturan Kemendikbud Itu Memang Dibuka Kemungkinan Itu Untuk Mengambil Minor Dan Kampus Lain Dan Sampai Sekarang Prodi Belum Menerima Peraturannya Atau Caranya Jadi Memang Kayaknya Masih Dirumuskan Di Level Lebih Tinggi Di Pihak Rektorat Karena Kalau Prodi Lain Berarti Enggak Cuma Prodi Geofisika Dan Biologi Tapi Juga Prodi Lain Yang Diluar Fakultas MIPA Itu Juga Bisa Dibuka Jadi Sampai Sekarang Memang Masih Dibenahi Mekanisme Dan Sistematikanya Untuk Mengambil Mata Kuliah Di Prodi Lain Begitu Juga Dengan Mata Kuliah Di Universitas Lain Itu Sampai Sekarang Masih Dirumuskan Karena Kalau Di Kampus Lain Itu Sifatnya Lebih Ke Kerjasama Antara Instansi Jadi Itu Memang Lebih Ribet Tapi Ditunggu Aja Kalau Ada Info Terbaru Pasti Akan Saya Update Ke Mahasiswa Dan Sektivitas Di Prodi Semoga Bisa Membantu Keep up to rate Aja Izin Menambahkan Teman-teman Budita Kenyataannya Dalam Satu Tahun Atau Hampir Dua Tahun Belakangan Ini Itu Ada Mahasiswa Mahasiswa Kita Yang Sudah Mengambil Mata Kuliah Di Fakultas Lain Begitu Ya Budita Ada Teman-teman Mahasiswa Geofisik Yang Mengambil Mata Kuliah Di Fasilkom Dasar-dasar Pemograman Ada Juga Mahasiswa Geologi Biasanya Mengambil Mata Kuliah Di FKM Tentang Dasar-dasar Keselamatan Kerja Tapi Gak Cuma Itu Ada Juga Mahasiswa Geosensi Yang Ngambil Di Psikologi Di Ekonomi Dasar-dasar Akuntansi Psikologi Apa Kemarin Ada Kalau Yang Ngambil Bahasa Ada Bahasa Korea Bahasa Rusia Jadi Nanti Itu Akan Bisa Di Ambil Mereka Belum Masuk Kampus Merdeka Tetapi SKS Berlebih Kan Kalau Sudah Di Semester 3 4 5 Dan Seterusnya Itu Jika Apa Namanya Mata kuliah Ditawarkan oleh Prodi Hanya 18 SKS Sementara Dia bisa Ngambil Katakanlah 22 SKS Nah Dia Bisa Memanfaatkan Jatahnya Dia itu Mengambil Mata kuliah Di Program Studi Lain Di Fakultas Lain Hanya Saat Ini Yang Baru Terlaksana Adalah Masih Di Dalam Lingkungan UI Belum Ada Itu Mahasiswa Yang Kuliah Di ITB Atau Di UGM Tapi Sebagai Informasi Buat Bu Dita Pak Andi Dan Teman-teman Mahasiswa Yang hadir Di sini Hari Rabu Yang lalu Saya Di hubungi Oleh Dosen UGM Ada Apa Ini Beliau Mulai Mengkomunikasikan Gimana Kalau kita Join Geofisika UGM Dengan Geofisika UI Jadi Nanti Mereka Mengusulkan Student Exchange Saya Bilang Suatu Kehormatan Geofisika UGM Itu Jauh Lebih Senior Daripada Geofisika UI Ya Apa Saya Respon Dengan Normatif Nanti Insya Allah Kita Akan Penjajakan Dulu Apa Apa Yang Ditertariki Oleh UGM Dengan Apa Yang Ada Di UI Ataupun Sebaliknya Mungkin Kami Yang Lebih Banyak Belajar Dari Geofisika UGM Nah Itu Baru Satu Universitas Mungkin Nanti Ada Lagi Kampus Kampus Lain Yang Juga Akan Menawarkan Kalau Secara MIPA Itu Dari Usu Buditaya Universitas Sumatera Utara Itu Sudah Sudah Berjalan Selama Ini Tapi Bukan Ke Geoscience Itu Sekedar Tambahan Menjawab Pertanyaan Dari Rafi Terkait Kampus Merdeka Apakah Bisa Ambil Mata Kuliah Di Program Studi Lain Insya Allah Dipersilahkan Dan Sya Allah Tambahan Baik Selanjutnya Ada pertanyaan Dari Yuan Riesel 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 Dayani Saya Ingin Bertanya Mengenai Mengambil Miner Di Prodi Lain Apakah Kami Mengambil Hanya Pada Semester 6 7 8 Saja Dalam Kuruk 2020 Dan Apakah Sistem Informasi Masuk Pada Program Ini Terima Terima Oke Saya Coba Jawab Apakah Mengambil Minor Bisa Di Semester 6 7 8 Mungkin Kalau Minor Itu yang harus Dipahami Apa itu Major Apa itu Minor Major Itu Berarti Adalah Yang Kalian Pilih Program Studi Kalian Pilih Kalau Geologi Berarti Major Geologi Dan Geofisika Berarti Major Geofisika Dan Minor Itu Adalah Sepaket Mata Kuliah Dari Prodi Lain Yang Kemudian Akan Di Incorporatkan Ke Rencana Studi Kalian Jadi Sepaket Nanti Prodi Geologi Dan Geofisika Juga Akan Buka Minor nya Kelas Minor nya Sepaket Dan Ditentukan Oleh Program Studi Yang Bersangkutan Jadi Misalnya Kamu Nanti Mau Ngambil Minor Psikologi Itu Kamu Bukan Berarti Ngambil Hanya Satu Mata Dua Kuliah Dari Psikologi Bukan Tetapi Kamu Ngambil Sepaket Mata Kuliah Yang Ditentukan Oleh Fakultas Psikologi Karena Nanti Kalau Ngomongin Minor Itu Tambahan Gelar Kamu Nanti Nanti Misalnya Kamu Punya Minor Psikologi Kamu Jadi Sarjana Sains Geologi Misalnya Dan Minor Psikologi Jadi Minor Itu Memang Harus Diambil Di Semester Semester Tertentu Di Semester 5 Dan 6 Dan 7 Karena Itu Paket Sepaket Jadi Kita Nggak Bisa Cuma Milih Agal Cuma Mau SKS Aja Pengen Ini Aja Gitu Itu Namanya Ngambil Mata Kuliah Pilihan Aja Dari Fakultas Lain Itu Bisa Itu Bebas Tergantung Kesedihan Kelas Nanti Tapi Kalau Minor Itu Berarti Memang Harus Diambil Di 1 Semester Tentu Karena Ada Satu Set Mata Kuliah Yang Harus Kamu Ambil Agar Bisa Mencapai Minor Tersebut Dan Apakah Sistem Informasi Masuk Ke Program Ini Berarti Nanti Kamu Kalau Tertarik Dengan Sistem Informasi Kamu Mencari Prodi Yang Buka Minernya Itu Yang Ada Sistem Informasi Jadi Miner Benar Bebas Terserah Kamu Kamu Sukanya Psikologi Sukanya Ekonomi Dan Bisnis Ya Bisa Mau Sukanya Sistem Informasi Juga Bisa Jadi Nanti Tinggal Dipilih Aja Kalau Memang Miner Dipilih Yang Sesuai Dengan Minat Yang Kamu Sukai Kira 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 Semoga Bisa Menjawab Pertanyaannya Baik Terima kasih Budita Atas Jawabannya Dan Bisa Atas Pertanyaannya Mengingat Waktu Kita Sebentar Lagi Habis Mungkin Dua Pertanyaan Terakhir Kita Satukan Ini Ada Pertanyaan Dari Rafli Dan Abimanyu Izin Pertanya Apa Saja Perlengkapan Penunjang Pembelajaran Dan Praktek Yang Harus Dipersiapkan Selama Masa Perkuliahan Nantinya Dan Terkait Praktik Lapangan Apakah Terima Kasih Saya Jawabannya Kali Pak Silahkan Nanti Mungkin Pak Andi Menambahkan Geoxika Saya Geologinya Siap Ya Untuk Geologi Geologis Di lapangan Sebenarnya Beberapa Alat Kita Provide Seperti Yang Yang Kompas Geology Kemudian Palu Geology Ada GPS Itu Kita Provide Prodi Provide Tapi Kalau Misalkan Kalian Ya Misalkan Pengen Koleksi Misalkan Ya Saya Geologis Pengen Punya Palu Sendiri Ya Silahkan Punya Palu Sendiri Saya Sendiri Sampai Sekarang Belum Pernah Dari Dulu Sampai Sekarang Beli Palu Sendiri Karena Ya Nanti Nanti Kerja Juga Diprovide Sama Perusahaan Buat Apa Tidak Punya Sendiri Terus Yang Mungkin Yang Affordable Maksudnya Bisa kalian Beli Relatif Mula Harganya Itu adalah Palu Geology Geology Untuk Melihat Batu Itu Cari Geological Loop Itu Banyak Dari Yang 30.000 Sampai 400.000 Ada Itu Masih Bisa Dibeli Itu Mungkin Personal Itu Juga Pake Kemudian Ada Yang Nanti Comparator Ada Semacam Ngambil Data Lapangan Membandingkan Batuan Itu Kemudian Itu Untuk Perat Geologinya Untuk Praktek Lapangan Alat-alat Kayak Ya Sebenarnya Alat-alat Safety Lebih ke Sepatu Yang Proper Maksudnya Tangguh Di Lapangan Sepatu Kemudian Perlengkapan Kayak Celana Baju Lapangan Yang Bisa Dipakai Untuk Kelapangan Terus Semacam Rompi Jadi Kalau Kalian Kelapangan Misalkan Nanti Semua Barang Itu Bisa Disimpan Dalam Satu Kantong Jadi Di Lapangan Enak Itu Menurut Saya Investasi Yang Balus Sampai Lulus Kuliah Jadi Kayak Ini Mungkin Kalau Lihat Pak Andi Ada Pak Rompi Rompi Semacam Itu Mungkin Ya Investasi Yang Bagus Kalau Helm Itu Disediakan Jadi Nggak Perlu Beli Helm Sendiri Nanti Apalagi Itu Mungkin Gambaran Tapi Nanti Detail Mungkin Pas Aspek Lebih Detail Kejurusan Mungkin Ada Tambahan Dari Pak Su Lianto Pak Andi Pak Andi Mungkin Silahkan Pak Andi Andi Belum Lagi Ini Yaudah Saya Sedikit Tambahkan Mengenai Perlengkapan Penunjang Pembelajaran Kalau Untuk Perlengkapan Diri Sebaiknya Mulai Mencicil Atau Mulai Membeli Dari Sekarang Tadi Yang Dibilang Pak Gama Sepatu Sarung Tangan Sepatu Lapangan Sarung Tangan Itu Baik Itu Yang Habis Pakai Ataupun Yang Permanen Itu Kalau Bisa Dimiliki Sendiri Karena Itu Sesuai Dengan Ukuran Masing Masing Ada Juga Saya Pernah Menemukan Mahasiswa Yang Punya Masker Ingat Mungkin Abri Abri Punya Masker Yang Bisa Mendaki Ke Dieng Barangkali Itu Yang Ada Gas Beracun Pake Masker Itu Aman Tadi Punya Koleksi Itu Itu Sebaiknya Punya Baju Baju Lapangan Sekarang Sudah Banyak Toko Outdoor Itu Kenapa Outdoor Karena Outdoor Memang Desainnya Fashionnya Lebih cocok Untuk Kelapangan Tidak Harus Yang Mahal Misalnya Sepatu Juga Saya Biasa Pake Sepatu Bot Yang Biasa Dipakai Oleh Petugas Kebersihan Ditinggir Jalan Sampai Kelutut Yang Mending Tidak Licin Dan Ada Yang Ada Besinya Di Ujung Kukunya Supaya Kalau Kejatuhan Batu Google Kacamata Kalau Nanti Malu Batu Itu Dipukul Pake Palu Itu Serpihannya Bisa Loncat Ke Mata Itu Tidak Cukup Kacamata Mungkin Facial Lebih Tepat Untuk Saat Ini Kita Sudah Familiar Dengan Facial Itu Safety Itu Untuk Perlengkapan Pribadi Kalau Perlengkapan Yang Sifatnya Full Seperti Palu Kompas GTS Alhamdulillah Saat Ini Teman-teman Masuk Dengan Kondisi Inventaris Peralatan Departemen Ini Sudah Semakin Lengkap Dan Banyak Dulu Angkatan Angkatan Pertama Itu Kita Mesti Sewa Ke Trisakti Sewa Ke Departemen Geografi Sekarang Alhamdulillah Sudah Sudah Makin Banyak Dan Terus Dilengkapi Lapangan Yang Geologi Kalau Yang Geofisik Peralatannya Relatif Lebih Berat Lebih Berat Seperti Tadi Yang Dilihatkan Dalam Slidenya Pak Gama Itu Ada Alat GPR Itu Radar Bawah Tanah Itu Mesti Diseret Seret Begitnya Dalam Kondisi Menempel Tanah Supaya Sinyal Elektromagnetiknya Masuk Ke Dalam Tanah Dan Ditangkap Lagi Oleh Antena Receiver Dan Kemudian Dia Memberikan Informasi Tentang Bawah Permukaan Ada Lagi Alat Yang Lebih Berat Yang Kita Punya Alat Seismik Refraksi Itu Kemarin Teman Teman Yang Sempat Kampus Kalau Diangkat Harus Minimal Dua Orang Kali Yang Kuat Untuk Menggotong Alat Tersebut Sebagian Alat Kita Sudah Miliki Alat Yang Mahal Sekali Kita Masih Belum Punya Yaitu Alat Gravitasi Alat Gravitasi Itu Sekarang Hampir 2M Harganya Sama Alat MT Manetopelurik Itu Juga Di Atas 2M Untuk Alat Alat Yang Kita Tidak Miliki Kita Biasanya Disupport Oleh BMKG Badan Meteorologi Klimatologi Geopsika Dan BIG Badan Informasi Biospesial Serta Badan Geologi Kita Biasanya Menghubungi Apa Lembaga-lembaga Tersebut Untuk Membantu Kita Praktikum Di Lapangan Praktikum Geopsika Di Lapangan Yang Kita Miliki Itu GPR Seismik Kemudian Seismik Ada 2 Yang aktif Sama Yang Pasif Alat Geolistrik Kita Sedang Bikin Sekarang Lagi Dibawa Ke Magetan Sama Salah Satu Mas Sama Pugas Akhir Kemudian Selebihnya Pelengkap GPS Geodetik Apa Lagi Itu Barangkali Kalau Yang Geologi Ada Alat Mikroskop Ada Sayatan Tipis Kapan-kapan Saya Akan Siapkan Sesi Khususus Untuk Pengenalan Alat-alat Yang Dimiliki Sebagai Sarana Perkulihan Dan Kalian Cepat Ata Lambat Mungkin Akan Menggunakan Alat-alat Itu Setidaknya Untuk Skripsi Nantinya Skripsi Atau Tugas Akhir Kalau Praktikum Ya Sudah 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 Tinggal Nanti Tunggu Informasi Kapan Kita Akan Praktikum Kelapangan Itu Masih Dibahas Di Bersama Dosen-dosen Saya Itu Tambahan Dari Saya Baik Terima kasih Kepada Pak Gama Dan Pak Supri Atas Jawabannya Terima kasih Tadi Kepada Teman-teman Masih Ada Itu Terakhir Pertanyaan Yang Praktik Lapangan Di Semester Tentu Mungkin Saya Ijin Jawab Juga Untuk Praktik Lapangan Nanti Mesti Selama Ini Bergantung Matakuliah Apakah Dosen Mau Melakukan Kuliah Lapangan Atau Tidak Atau Tergantung Desain Matakuliah Ada Matakuliah Biasanya Sendiri-sendiri Karena Tema Dan Lokasinya Beda-beda Tapi Pernah Kita Perhatikan Beberapa Matakuliah Waktu itu Kita Jadikan Satu Kelapangan Jadi Ketimbang Masing-masing Nanti Kita Jadikan Tapi Itu Tergantung Kebijakan Dosen Masing-masing Jadi Tidak Di Semester Tentu Mungkin Hampir Setiap Semester Ada Liat Kelapangan Tapi Ada Yang Jarang Ada Yang Nanti Satu Semester Mungkin Ada Banyak Kelapangan Jadi Minimal Mungkin Satu Semester Bisa Sekali Semester Tidak Satu Semester Ada Matakuliah Kelapangan Cuma Ini Kita Perpertimbangkan Teman-teman Yang Dari Luar Depok Si Yan Dari Banda Neira Terima Laut Banda Bersejarah Tuh kan Yan Pak Gama Sudah Interest Pengen Kesana Ini Sudah Ada Yan Kita Bisa Kesana Yan Jadi Guide Oke Terima Kasih Pak Gama Atas Tambah Oke Mungkin Sekarang Kita Sudah Di Penghujung Acara Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Atas Partisipasinya Untuk Teman-teman Mahasiswa Baru 2021 Juga Terima Kasih Banyak Kepada Para Dosen Yang Telah Hadir Memberikan Materi Pada Hari Ini Sebelum Kita Tutup Kita Dokumentasikan Dulu Acara Kita Pada Hari Ini Boleh Teman-teman Silahkan Dinyalakan Kameranya Kita Dokumentasikan Dulu Dan Saya Minta Tolong Kepada Tim Dokumentasi Kak Arthur Untuk Screen Capture Ayo Teman-teman Kita Ankein Dulu Ya Di slide 2 Masih Banyak Yang Belum On Cam Ayo Yang Belum On Cam Ditunggu 2 Minit 2 1 2 2 2 2 3 3 2 Masih ada 9 orang lagi Mau oncam atau enggak ya? Iya, iya, iya Yang belum oncam mungkin terkendala Kita langsung dokum aja Di sini ada 2 slide Kita di slide pertama dulu Kita hitung 1, 2, 3 Lanjut ke slide berikutnya 1, 2, 3 Lagi boleh? Sip, udah Baik, terima kasih Kak Atur Untuk dokumentasinya Sekiranya seperti itu agenda pada hari ini Kami dari MC Cukupkan untuk agenda Wilma pada hari ini Saya Dias Amarta Dan rekan saya di Pak Asmahan Pamit undur diri Terima kasih banyak atas perhatiannya Terima kasih banyak atas kejadianan untuk hadir Untuk teman-teman Dan juga untuk para dosen yang telah memberikan materi pada hari ini Semoga acara kita hari ini Bermanfaat untuk kita berkuliah selama di Geoscience Kami pamit undur diri Mohon maaf bila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih a そう Sampai Adi dan Budita Boleh Levy ya teman-teman nhi Terima kasih Sampai 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 yes